Intro Untuk mendukung komunikasi publik dalam memasuki masa pemilu 2024, Divisi Humas Polri melakukan transformasi dan digitalisasi melalui sistem pengelolaan informasi terpadu untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan terpercaya. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri melakukan pelatihan untuk seluruh personil Humas Polres hingga Polda jajaran. Kegiatan ini dilakukan mulai 20 hingga 22 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Hendra Soehartiono, serta dihadiri juga oleh para pejabat Divisi Humas Polri. Sebelum 24, nanti kita akan menghadapi tahun politik, di mana Poli yang berperan untuk memberikan pelindungan, pengamangan, pengayaman, dan pengayangan kepada pendidikan pemilu dan masyarakat. Salah satunya menresistimkan kemuliaan informasi terpadu, agres PIT, yang membantu menghindari penyebaran perintah pohon, kemudian kepercayaan, dan politik egetitas yang terjadi sepanjang ini. Oleh karena itu, Divisi Humas Polri melakukan transformasi dan digitalisasi oleh SPIT untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, dan terpercaya guna mendukung terbukaan informasi publik dalam menghadapi masyarakat 2024. Namun jangan ada kejadian yang berbahagia. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, dan saya berharap kepada para peserta peratian dapat mengumumatkan kegiatan tempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang kegiatan ini sebagai formalitas, dan mulai, jangan memandang kegiatan ini sebagai hanya formalitas, melainkan, menggunakanlah kesempatan yang baik ini untuk saling belajar, bertukar pikiran, takkan beri prospeksi diri, dan dapat mengamu komitmen untuk terus mengabdi serta mendukung tugas Divisi Humas Polri dalam memberikan keadaan dan keadaan. Usai pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu, diharapkan seluruh personil Humas Polri mampu mengaplikasikan sistem pengelolaan informasi terpadu dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang. Dari Jakarta, William Andal melaporkan untuk Polri TV.